Peredar video detik-detik Oknum supporter Arema FC yang pertama kali turun ke lapangan Stadion Kanjiruhan Malang pada Sabtu malam. Oknum tersebut diduga merupakan orang pertama yang memicu supporter lainnya turun untuk melakukan protes ke para pemain Arema FC dan juga official atas sekalahan berlawan persepaya Surabaya. Turunnya Oknum ini diduga yang menjadi pemicu terjadinya kerusuhan hingga menewaskan lebih dari 100 orang. Dalam video yang didapat oleh Tribune Network, tampak pemain Arema FC dan persepaya Surabaya berada di tengah lapangan. Tak berselang lama, seorang supporter tiba-tiba menyelondong masuk lapangan untuk melakukan aksi protes. Namun kemudian ia dihadang oleh beberapa petugas keamanan. Ia tampak mengenakan kaos berwarna hitam dan celana gelap hendak memprotes kekalahan Arema FC melawan persepaya. Turunnya supporter ini ke lapangan, memicu puluhan lainnya juga mengikuti aksinya tersebut. Kondisi kemudian mulai ricuh karena supporter semakin banyak dan merangsuk masuk ke lapangan. Para pemain dan official kemudian masuk ke ruang ganti untuk pengamanan. Satu menit berselang, kondisi mulai tidak kondusif. Dan para supporter semakin banyak yang memasuki lapangan. Seperti diketahui sebelumnya, kerusuhan tersebut mengakibatkan lebih dari 100 orang meninggal dunia. Sementara sebanyak 200 lebih orang mengalami luka-luka. Terkait tewasnya korban, Kapolda Jawa Timur Irjan Polisi Niko Afinta menduga salah satu penyebabnya karena kehabisan oksigen akibat berdesakan ingin keluar dari stadion. Dijelaskannya, supporter berdesakan keluar melalui pintu 10 atau 12. Tim gabungan sudah melakukan upaya penolongan dan evakuasi ke rumah sakit. Di sisi lain, kerusuhan ini juga mengakibatkan 13 mobil rusak.